Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Para pemirsa, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang Paku Buwono II, pendiri keraton Surakarta yang harus menyerahkan kedaulatan Mataram pada VOC Sunan Paku Buwona II atau Sunan Kumbul memiliki nama asli Raden Mas Prabasuyasa Ia merupakan putra Amangkurat keempat dan Ratu Amangkurat GKR Kencana atau Ratu Mas Kadipaten, seorang permaisuri keturunan Sunan Kudus Ia dilahirkan pada tanggal 8 Desember tahun 1711 Raden Mas Prabasuyasa naik tahta sebagai Paku Buwona II pada tanggal 15 Agustus tahun 1726 pada usia 15 tahun Karena masih sangat muda, beberapa toko istana bersaing untuk mempengaruhinya Para pejabat keraton pun terbagi menjadi dua kubu, yaitu golongan yang bersahabat dengan VOC di Pelopori Ratu Amangkurat Ibu Suri dan golongan anti-VOC di Pelopori Patih Cakrajaya Cakra Ningga Tempat, Bupati Madura Barat, adalah ifar Paku Buwona II tetapi membenci pemerintahannya yang dianggapnya bohrok Ia menawarkan diri membantu VOC asalkan dibantu lepas dari Mataram VOC terpaksa menerima tawaran itu Keadaan pun berbalik, para pemberontak Tionghoa pimpinan Sunan Kuning dipukul mundur Paku Buwona II menyesal telah memusuhi VOC yang kini umbul setelah dibantu Madura Perdamaian pun dijalin Kapten Baron von Hohendorf tiba di Kartasura bulan Maret tahun 1742 sebagai wakil VOC menandatangani perjanjian damai dengan Paku Buwona II Perdamaian ini membuat para pemberontak sakit hati Mereka mengangkat Raja Baru, yaitu Raden Mas Garendi sebagai Amangkurat ke-5 juga disebut Sunan Kuning karena memimpin kaum berkulit kuning Amangkurat ke-5 adalah seorang cucu dari Amangkurat ke-3 yang masih berusia muda Mayoritas pemberontak kini bukan lagi kaum Tionghoa melainkan juga pribumi Jawa yang anti-VOC Semakin banyak bergabung, pada bulan Juni tahun 1742 Patih Nataku Suma yang anti-VOC disingkirkan Para pemberontak membalas dengan menyerbu keraton Kartasura secara besar-besaran Paku Buwona II bersama rombongannya melarikan diri ke Ponorogo Pada tanggal 30 Juni tahun 1742, tentara Jawa Tionghoa yang dipimpin Raden Mas Garendi telah mengalahkan pasukan Paku Buwono II secara total dan langsung menuju ke Kartasura Sang Raja berhasil melarikan diri dan hanya dikawal oleh segelintir orang yang setia dan petugas VOC Ia kemudian pergi ke Madiun untuk mengumpulkan para pendukungnya dan dari sana melakukan upaya yang sia-sia untuk mendapatkan kembali mahkotanya yang hilang Putus asa karena bertumpuk-tumpuk kesengsaraan Ia tetap tinggal di sana untuk sementara waktu Ia kemudian pergi ke Ponorogo untuk bertemu Kiai Ageng Muhammad Besari di Tegal Sari atas saran kawan-kawan Di Tegal Sari, Paku Buwono II memohon pada Kiai Ageng untuk menjadi perantara antara dirinya dan Allah serta berdoa supaya ia mendapatkan kembali tahtanya Raja juga bersumpah bahwa seumpamanya ia dipulihkan martabatnya sebagai raja Ia akan menjadikan Tegal Sari sebagai tempat rujukan belajar Islam di kerajaannya dan menganugerahkan pengaturan desa kepada Kiai Ageng dan keturunannya serta mengangkat desa itu sebagai desa perdikan yaitu desa yang dibebaskan dari pajak, pengiriman upeti, dan kewajiban pelayanan kepada kerajaan Pada November tahun 1742, Cakra Ningrat IV dari Bangkalan bersama pasukannya berhasil mengusir Mas Garendi dari Kartasura Company kemudian mengangkat kembali Paku Buwono II sebagai raja Ia pun menepati janjinya pada Kiai Ageng dengan syarat sang Kiai tetap mengajar ajaran Nabi Muhammad berawal dari peristiwa geger pacinan yang melibatkan orang Tionghoa membentuk perlawanan untuk mempertahankan diri Semakin lama pasukan mereka menjadi kuat karena mendapat dukungan dari para bupati pesisir serta mengangkat Sunan Kuning sebagai Raja Mataram dan berhasil menguasai Keraton Kartasura dengan gelar Amangkurat V Paku Buwana II beserta keluarganya melarikan diri ke Ponorogo dan meminta bantuan VOC untuk mengusir Amangkurat V dan para pengikutnya dari Keraton Kartasura dan VOC membantu permintaan dari Paku Buwana II untuk mengusir Amangkurat V Usaha ini pun berhasil Paku Buwana II kembali menduduki Tahta Mataram Menurut kepercayaan Jawa, jika sebuah istana kerajaan telah rusak akibat peperangan dianggap sudah tidak memiliki wahyu ke Prabon lagi Hal tersebut mengakibatkan Paku Buwana II ingin mendirikan istana baru ke daerah lain yang layak dihuni Setelah dilakukan pencarian wilayah pengganti Keraton Kartasura akhirnya terpilih desa salah sebagai lokasi Keraton baru Pada tanggal 17 Februari tahun 1745 Keraton baru di desa salah secara resmi digunakan sebagai pengganti Keraton lama kemudian diberi nama Surakarta Pada periode selanjutnya di tahun 1755 pasca perjanjian Giyanti yang disepakati oleh putra dan adiknya yaitu Paku Buwana III dengan Pangeran Mangkubumi mengakibatkan terbelahnya Mataram menjadi dua kubu antara Paku Buwana III di Surakarta dan Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta Setelah perjanjian itu disepakati Mataram yang semula memiliki pemerintahan tunggal di bawah Paku Buwana III terbagi menjadi dua poros kerajaan Peristiwa tersebut ditandai dengan istilah palihan nagari dan menandai berakhirnya kedaulatan Mataram Posisi Cakran Ingrat IV makin kuat Ia banyak merebut daerah-daerah di Timur Jawa dalam penumpasan Geger Pacinan Daerah-daerah tersebut ingin diambil alih olehnya Tetapi ditolak VOC Cakran Ingrat IV pun akhirnya memberontak VOC secara resmi memerangi bekas sekutunya itu pada Februari tahun 1745 Beberapa bulan kemudian Cakran Ingrat IV terdesak dan melarikan diri ke Banjarmasin Namun, Sultan Negeri itu justru menangkap dan menyerahkannya kepada VOC Cakran Ingrat IV akhirnya dibuang ke Tanjung Harapan Sisa-sisa pendukung pemberontakan Tionghoa yang masih bertahan adalah Pangeran Sambernyawa Putra Pangeran Mangkunagara Paku Buwana II mengumumkan sayembara berhadiah Tanah Sukawati Sekarang seragen, bagi siapa saja yang berhasil merebut daerah itu dari tangan Pangeran Sambernyawa Pangeran Mangkubumi Adik dari Paku Buwana II memenangkan sayembara itu Pada tahun 1746 Sebelumnya, ia juga pernah ikut terlibat mendukung pemberontakan Tionghoa Tetapi kembali ke Surakarta dan diterima Paku Buwana II Namun, Pati Pringgalaya membujau Paku Buwana II Supaya tidak menyerahkan Tanah Sukawati kepada Pangeran Mangkubumi VOC kembali muncul melakukan perannya Baron Van Imhoef memperkeruh suasana Ia datang ke Surakarta mendesak Paku Buwana II agar menyewakan daerah pesisir kepada VOC Dengan harga Rp 20.000 Rios Spanyol tiap tahun Pangeran Mangkubumi menentang hal itu Terjadilah pertengkaran di mana Baron Van Imhoef menghina Pangeran Mangkubumi di depan umum Pangeran Mangkubumi sakit hati dan kabur dari Surakarta Dan memilih bergabung dengan pasukan Pangeran Sambernyawa sejak Mei tahun 1746 Paku Buwana II jatuh sakit pada akhir tahun 1749 Baron Von Hohendov, yang kini menjabat gubernur pesisir Jawa bagian timur Tiba menjenguknya di Surakarta sebagai saksi VOC atas jalannya pergantian Raja, suksesi Paku Buwana II bahkan terpaksa menyerahkan kedaulatan Mataram kepada Von Hohendov Akibat api pemberontakan yang tak kunjung padam Perjanjian pun ditanda tangani tanggal 11 Desember tahun 1749 Sebagai titik awal hilangnya kedaulatan Mataram ke tangan Belanda Paku Buwana II akhirnya meninggal dunia pada tanggal 20 Desember tahun 1749 Dan digantikan oleh Raden Mas Suryadi, putranya yang bergelar Paku Buwana III Paku Buwana III pada pemerintahannya harus dihadapkan pada kaum pemberontak Yang dipelopori Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa Di kemudian hari pada tahun 1755, kedua belah pihak antara Paku Buwana III dan Pangeran Mangkubumi Menyepakati isi perjanjian Giyanti disusul perjanjian Salatiga pada tahun 1757 Yang disepakati oleh ketiga pihak yakni Paku Buwana III, Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa Ikuti terus kisah-kisah dari kami yang terpercaya dari berbagai sumber Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel Youtube ini mengupload video kisah leluhur Nusantara yang terbaru Artikel ini telah diterbitkan di halaman sindonyus.com oleh Nanang Sobirin dengan judul Paku Buwana II Pendiri keraton Surakarta yang harus menyerahkan kedaulatan Mataram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!